Intro Halo warga youtube, bagaimana kabarnya? Semoga kondisi jasmani dan mani dalam dompet kalian masih dalam keadaan sehat di musim corona ini. Di video kali ini, saya akan merangkum alur cerita film Hotel Mumbai, yang merupakan film yang diangkat dari kisah nyata, peristiwa penyerangan kelompok teroris yang dikirim oleh Laskare Taiba, yang merupakan organisasi Islam ekstremis terbesar di Pakistan, yang terjadi pada tahun 2008. Film ini mengambarkan sisi kehidupan teroris yang miskin dan tak berpendidikan. Mereka anak-anak remaja yang mudah dicuci otaknya, yang tergiur dengan iming-iming harta yang akan diberikan pada keluarga mereka. Mereka juga termotivasi dengan janji surga yang dibisikkan para mentornya, padahal mentornya sendiri adalah orang tak berahlat. Oke, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita tonton videonya. Sin dibuka dengan memperlihatkan 10 orang pria berdarah Pakistan pergi menuju India melalui jalur sungai, menggunakan sebuah perahu karet. Terlihat seseorang sedang mendoktrin ke 10 pemuda tersebut melalui sebuah jaringan telepon. Orang tersebut mereka panggil dengan sebutan Bull, yang merupakan otak dari aksi yang akan mereka lakukan nanti. Setibanya di darat, mereka mencari taksi dan membagi diri mereka menjadi beberapa tim untuk pergi ke tiga tempat yang berbeda, yaitu stasiun kereta CST, Cafe Leopold, dan juga Hotel Taj Mahal Palace. Sin kemudian berganti ke seorang pria India yang bernama Arjun, yang tengah bersiap untuk berangkat kerja. Sebelum pergi bekerja, ia mengantar anak perempuannya ke tempat istrinya bekerja di suatu pabrik tekstil. Diperlihatkan bahwa Arjun memiliki seorang istri yang sedang hamil besar, yang sepertinya sebentar lagi akan melahirkan. Saat itu Arjun sudah sangat terlambat untuk berangkat kerja, ia pun bergegas pergi ke tempat kerjanya. Di tempat lain, kelompok teroris yang sedang dalam perjalanan menuju tempat target terornya, kembali didoktrin oleh Bull, untuk meningkatkan mental mereka sebelum melakukan aksi terornya di kota Mumbai. Beralih ke Hotel Tajik, staf-staf hotel tengah mempersiapkan kedatangan tamu VIP, yaitu sepasang kekasih berbeda negara yang bernama Zahra Khashani, perempuan keturunan India-Pakistan, dan seorang bule Amerika yang bernama David. Mereka baru saja dikaruniai seorang anak laki-laki, sehingga mereka juga membawa seorang babysitter yang bernama Sally, untuk menginap di Hotel Tajik. Setibanya di hotel, mereka disambut hangat oleh staf hotel dan kemudian mengantar mereka ke kamarnya. Salah satu tim teroris sudah tiba di stasium kereta di kota Mumbai. Terlihat suasana stasiun saat itu cukup ramai dan padat. Salah seorang teroris menelpon temannya untuk pergi ke toilet, untuk bersiap melancarkan aksinya di stasiun tersebut. Ketika senjata yang mereka bawa sudah dikeluarkan, mereka keluar dari toilet dan memulai aksi terornya dengan melakukan tembakan secara membabi buta di stasiun tersebut. Sementara itu di bagian dapur Hotel Tajik, kepala chef yang bernama Oberoi, sedang mengecek grooming atau kerapian dari para stafnya. Arjun tiba-tiba datang dengan mos-mosan karena ia terlambat. Ketika chef mengecek grooming Arjun, ia menyuruh Arjun untuk pulang, karena Arjun tidak mengenakan sepatu, karena sepatunya terjatuh dari tasnya saat hendak mengantarkan anaknya tadi. Arjun kemudian memohon kepada chef agar tetap diberikan kesempatan untuk bertugas karena istrinya akan segera melahirkan dan tentunya membutuhkan biaya. Beruntung chef masih memiliki nurani yang baik dengan memberikan Arjun kesempatan untuk bertugas dan meminjamkannya sepatu cadangan miliknya. Saat Arjun tengah memakai sepatu yang dipinjamkan chef, di TV sedang disiarkan aksi teror yang terjadi di stasiun. Kembali ke dapur Hotel Taj, chef sedang memberikan briefing kepada staff-staffnya. Pada briefing itu, ia menginformasikan bahwa hotel memiliki satu tamu VIP tambahan yang akan makan di restoran Syamania, yaitu seorang mantan agen Seribu Sunlight, maksud saya mantan agen pasukan khusus Soviet di Afganistan yang bernama Vasily Gordetsky. Chef juga menginformasikan bahwa setelah Tuan Gordetsky makan malam, ia akan mengadakan pesta privat di kamarnya yang membutuhkan seseorang untuk menjadi pelayan di pesta tersebut. Arjun mengejukan diri untuk menjadi pelayan di pesta tersebut, namun chef yang masih kesal dengannya menolaknya dan menunjuk staff lain untuk bertugas di sana. Sementara itu di tempat lain, dua orang teroris lainnya sedang bersiap melancarkan aksinya di Cafe Leopold. Ketika pasangan bule yang makan di restoran tersebut memanggil pelayan untuk membayar pesanannya, seseorang menembak pelayan tersebut dan melemparkan sebuah granat yang meledakan seisi restoran. Dua orang teroris yang melakukan aksi tersebut kemudian masuk ke restoran dan menembak orang-orang yang masih hidup. Beruntung pasangan bule tadi masih hidup dan berhasil kabur dari restoran tersebut. Orang-orang yang berhasil selamat dari teror tadi berlarian menuju hotel Tajd untuk berlindung. Mereka semua terjebak di pintu masuk hotel karena staff hotel melarang kerumunan tersebut untuk masuk ke dalam. Akhirnya, salah seorang staff hotel membiarkan mereka masuk dan ternyata beberapa orang teroris juga berada dalam kerumunan tersebut dan masuk ke dalam hotel. Para teroris yang selama ini hidup dalam kemiskinan terkesima melihat bangunan hotel yang megah tersebut. Kemudian mereka mengeluarkan senjata mereka dan bersiap melakukan aksinya kembali. Layaknya menembaki binatang, mereka menembak orang-orang yang berada di lobi tanpa rasa belas kasihan sedikitpun. Arjun yang saat itu melihat hal tersebut menyuruh untuk mematikan lampu restoran, kemudian menyuruh semua tamu untuk merunduk dan bersembunyi di bawah meja. David lalu menelpon Sally yang sedang berada di kamar, agar ia berlindung dengan mengunci kamarnya, namun sayangnya saat itu ia sedang mandi sehingga tidak mendengar suara telepon. Di lobi, salah seorang teroris menginformasikan Bull bahwa teror fase satu mereka sudah selesai, dan mereka segera menuju ke lantai atas hotel. Salah seorang resepsionis yang masih hidup kemudian menelpon para tamu yang berada di kamar untuk tidak membuka kamarnya dengan alasan keamanan. Namun sayang, belum sempat resepsionis menelpon semua kamar, para teroris sudah lebih dulu berada di lorong kamar hotel, meminta tamu untuk membuka kamarnya dengan berpura-pura menjadi petugas room service dan laundry. Sally yang baru saja selesai mandi akhirnya mengangkat telepon kemudian pergi ke pintu kamar, karena ada seseorang yang mengetok pintu berulang kali. Ketika ia membuka pintu kamarnya, seorang wanita tua masuk ke dalam dengan ketakutan, dan bajunya dipenuhi bercak darah. Ia awalnya bingung atas apa yang terjadi, namun setelah mendengar suara tembakan, ia baru sadar, dan lari untuk bersembunyi di dalam lemari bersama anak David. Tibalah kedua orang teroris tadi di kamar David. Ia menyusuri kamar untuk mencari wanita tua tadi, dan akhirnya menemukannya di toilet, kemudian menembaknya. Mereka berdua lalu keluar dari kamar tersebut, begitu juga Sally yang cepat-cepat berlari keluar ke ruang mandi toilet untuk menenangkan si bayi. Ia juga menelpon David dan Zahra untuk memberitahu apa yang baru saja ia alami. David yang takut terjadi apa-apa terhadap mereka berdua, memaksa untuk keluar dari restoran dan pergi menjemput mereka. Perlahan ia berjalan ke lobi, untuk melihat situasi di sana. Saat berada di lobi, perhatian salah satu teroris yang sedang berjaga, teralihkan oleh seseorang yang mencoba untuk kabur, sehingga membuat David berhasil untuk masuk ke lift dan naik ke lantai 4. Saat berada di lift, tiba-tiba salah seorang teroris memencet tombol lift di lantai 3. David panik dan mencoba untuk berlindung di balik troli aluminium yang kebetulan ada di lift saat itu. Suatu ironi diperlihatkan, di mana ketika salah seorang teroris mengambil roti di troli tersebut, ia merasa sangat berdosa ketika temannya mengatakan kalau roti itu berisi daging babi, seolah-olah sebaliknya menganggap bahwa pembantaian yang ia lakukan terhadap orang-orang tak berdosa tersebut bukanlah suatu dosa. Setelah kedua teroris tersebut pergi menjauh dari lift, David menarik troli besi tadi agar pintu liftnya bisa tertutup dan naik ke lantai atas. Ia akhirnya berhasil masuk ke kamarnya dan menemui Sally dan anaknya. Sementara itu, istri Arjun sedang menunggu kepulangan suaminya di rumah. Ia tidak tahu kalau hotel tempat suaminya bekerja sedang dibajak oleh para teroris, sampai akhirnya ia melihat berita di acara televisi. Berita tersebut juga menginformasikan bahwa kepolisian Mumbai tidak mampu untuk mengatasi serangan semasif ini, dan mereka sedang menunggu tim khusus dari New Delhi yang kemungkinan baru bisa sampai dalam waktu yang cukup lama. Hal tersebut tentunya sangat mempermalukan kepolisian sebuah kota besar seperti Mumbai. Namun, salah seorang inspektur binjai yang gagah berani, memberanikan dirinya untuk masuk ke dalam gedung hotel walau hanya memiliki sedikit pasukan. Chef Oberoi yang saat itu tengah berada di tempat yang belum terjamah teroris, bersama dengan staff lainnya, mencoba untuk menyelamatkan para tamu yang masih terjebak, dengan membawa mereka semua ke sebuah ruangan teraman di hotel yang bernama Chamber's Lounge, melalui sebuah tangga layanan. Salah seorang manajer hotel tidak mau untuk ikut dalam rencana tersebut karena alasan keluarga. Kemudian Chef mempersilahkannya untuk pergi. Ia hanya menginginkan orang yang mau menjadi sukarelawan untuk menjalankan rencananya. Akhirnya, beberapa orang tetap ikut bersama Chef untuk menjalankan rencana tersebut. Di restoran Syamania, Arjun yang baru saja berkoordinasi dengan Chef untuk membawa para tamu ke Chamber's, menginformasikannya ke semua tamu di restoran saat itu. Zahra kemudian mengirimkan pesan kepada suaminya mengenai rencana tersebut, agar ia juga ikut pergi ke sana. Arjun kemudian memulai pengevakuasian para tamu dengan mengecek situasi tangga layanan. Setelah dirasa aman, ia meminta para tamu untuk satu persatu masuk ke ruangan tangga layanan tersebut. Saat Pak Ladu Singh dan beberapa anggotanya sudah berada di dalam hotel dengan membawa senjata, para tamu di restoran Syamiana sudah berhasil dievakuasi ke dalam Chambers. Chef meminta para tamu di Chambers untuk mendekat untuk menginformasikan situasi yang sedang mereka semua hadapi saat itu. Chef mencoba menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa sekarang mereka sudah aman dan tinggal menunggu pertolongan dari polisi yang saat ini telah berada di luar hotel. David, yang saat itu masih berada di kamarnya memutuskan untuk pergi ke Chambers bersama dengan Sally dan anaknya. Namun Sally menolaknya karena ia sangat trauma dengan orang-orang kecil tadi. Sementara itu, Pak Ladu Singh sudah berada di lobi hotel bersama anak buahnya. Salah seorang teroris yang melihat mereka kemudian melemparkan sebuah granat yang membuat telinga Inspektur Kanu terluka. Teroris tersebut juga menembak anak buah Pak Ladu Singh yang lainnya hingga hanya mengisahkan Pak Ladu Singh dan Inspektur Kanu saja. Lima jam setelah penyerangan, 78 orang tewas dan 200 orang mengalami luka-luka dalam serangkaian serangan tersebut. Chef Oberoi menelpon Kepala Kepolisian Mumbai untuk menanyakan berapa lama lagi waktu yang diperlukan untuk menyelamatkan mereka. Namun, seperti yang sudah ditayangkan di berita, bahwa mereka tidak sanggup untuk mengatasi teror tersebut dan sedang menunggu pasukan khusus dari Mudelhi. Dari luar pintu chambers, ada orang yang mengetuk-ngetuk pintu dan meminta untuk masuk ke dalam. Setelah dibuka, ternyata itu adalah salah satu staf hotel yang membawa beberapa orang tamu, di mana salah satunya adalah seorang wanita yang terkena sebuah tembakan. Salah seorang tamu yang juga dokter mencoba untuk menyelamatkannya, namun luka yang wanita tersebut alami cukup parah dan harus dibawa ke rumah sakit. Akhirnya, Arjun memutuskan untuk membawa wanita tersebut keluar dari chambers untuk membawanya ke rumah sakit. Ketika Arjun sudah berada di tangga layanan, Pak Ladu Singh dan Inspektur Kanu menemukannya dan menanyakan letak ruang CCTV hotel, untuk melacak keberadaan para teroris di hotel. Wanita yang terluka tadi tidak tahan dengan lukanya dan berlari keluar tangga yang akhirnya ia tertembak oleh seorang teroris. Teroris tersebut diminta oleh Bull untuk mengecek identitas dari orang yang baru saja ditembaknya. Bull meminta untuk mendapatkan orang Amerika untuk dijadikan sandera. Secara kebetulan, David yang sedang pergi menuju chambers bertemu dengan teroris tersebut di lorong, kemudian David dikejarnya. David menyuruh Sally untuk masuk ke dalam sebuah lemari untuk bersembunyi, namun sayangnya David tidak bisa kabur dari teroris tersebut dan menjadi sanderanya. Sementara itu, Pak Ladu Singh dan anak buahnya sudah berhasil masuk ke ruang CCTV bersama Arjun. Mereka akhirnya melihat bahwa anggota teroris tersebut hanyalah orang-orang remaja. Tiba-tiba, ada seseorang yang mengaku sebagai polisi mengetuk-ngetuk pintu chambers. Chef Oberoi mencoba memastikan bahwa itu bukanlah teroris dengan menelpon kepala polisi Mumbai. Kepala polisi mengkonfirmasi bahwa itu adalah anak buahnya, namun beruntung sebelum pintu tersebut dibuka, Arjun yang melihat teroris tersebut di CCTV menelpon Chef dan memintanya untuk tidak membuka pintu. Karena panik, seseorang di dalam chambers menjatuhkan sebuah gelas yang membuat teroris tersebut mendengarnya dan menembak pintu chambers. Orang-orang di dalam panik dan berlari ke ruang belakang chambers. Teroris tersebut terus berusaha untuk membuka pintu chambers dengan mencoba untuk mendobraknya. Pak Ladusing dan anak buahnya berusaha untuk datang menghentikan teroris tersebut, namun sayangnya masing-masing dari mereka hanya mempunyai enam buah peluru sisa. Saat mereka berduakan menembak teroris tersebut, tiba-tiba dua orang teroris datang untuk membantu temannya. Akhirnya, terjadi baku tembak di antara mereka, yang mengakibatkan salah seorang teroris tertembak di kakinya dan Pak Ladusing terkena teembakan di tangannya. Karenanya, Pak Ladusing dan anak buahnya berlari keluar hotel untuk mendapatkan pertolongan. Imran, salah seorang teroris yang terkena teembakan di kakinya kembali ke kamar tempat menyandera tawanan. Di sana ia menelpon ayahnya untuk memastikan bahwa uang yang dijanjikan oleh Bull sudah dikirim, namun faktanya uang tersebut belum juga dikirim. Imran terlihat sangat sedih, dan sepertinya mulai ada keraguan di hatinya terhadap mentornya tersebut. Sembilan jam setelah penyerangan, Zahra yang frustasi karena pertolongan tak kunjung datang memutuskan untuk pergi keluar dari Chambers untuk bertemu dengan keluarganya. Oberoi mencoba untuk menahan mereka karena hal tersebut sangat berbahaya. Namun, Vasily datang dan tetap ngotot untuk keluar dari Chambers, namun hanya enam orang dari mereka saja yang akan keluar. Akhirnya, Oberoi mempersilahkan mereka untuk keluar dari Chambers. Tak lama setelah mereka keluar, empat dari enam orang tersebut tertembak, sedangkan Vasily dan Zahra tertangkap dan menjadi tawanan para teroris. Mereka dibawa masuk ke dalam kamar Sandera, dan di sana Zahra akhirnya bertemu dengan suaminya David. Para teroris kembali ke kamar Sandera dan telah membakar beberapa bagian gedung hotel. Mereka kemudian mengecek identitas dari Vasily Gordetsky, di mana diketahui bahwa ia adalah seorang pengusaha yang juga mantan petugas pasukan khusus Soviet di Afganistan. Bull lalu memberitahu Abdullah bahwa pasukan khusus dari New Delhi sudah berada di Mumbai. Ia meminta mereka tenang dan bersiap untuk mengambil langkah selanjutnya. Mereka semua lalu pergi dan meninggalkan Imran seorang diri untuk menjaga para Sandera. Para teroris kemudian mulai membakar dan meledakan gedung hotel di beberapa titik. Dari kamera CCTV, terlihat rombongan orang sedang berusaha untuk keluar dari gedung, namun sayangnya di saat yang bersamaan para teroris bergerak ke arah yang sama. Beruntung Arjun segera menghentikan mereka dan mengarahkan mereka ke Chambers. Sebelum tiba di Chambers, seseorang mendengar tangisan bayi yang mengarahkannya untuk mengeluarkan Sally dari lemari. Arjun dan rombongan tersebut akhirnya tiba di Chambers, ia kemudian memberitahu Chef bahwa gedung hotel sedang dibakar dan dibom oleh para teroris. Di kamar Sandera, David berhasil melepaskan ikatan tangannya dan mencoba untuk bangun dan melumpuhkan Imran. Namun naas, ia malah ditembak mati oleh Imran. Karena bagian tengah gedung hotel sudah terbakar dan sepertinya polisi tidak akan datang tepat waktu, Chef Oberoi tidak memiliki alternatif lain lagi selain keluar dari Chambers melalui tangga darurat dapur agar bisa menyelamatkan semua orang. Chef Oberoi meminta semua orang untuk mematikan ponselnya agar pergerakan mereka tidak diketahui oleh teroris. Namun salah seorang tamu justru ditelepon oleh wartawan televisi untuk mendapatkan informasi terkini tentang keberadaan orang-orang yang berada di Chambers. Yang mana hal tersebut malah membuat teroris mengetahui keberadaan dan rencana mereka untuk kabur melalui tangga darurat. Salah seorang teroris lalu menelpon Imran untuk menghabisi semua Sandera dan pergi menyusul mereka ke Chambers. Satu persatu para Sandera ia teembak dan hanya menyisakan Zahra seorang diri. Saat ia akan menembak Zahra, ia ragu untuk menembaknya karena ternyata Zahra adalah seorang muslim. Karena didesak oleh Bull, Imran akhirnya menembakkan tembakan palsu ke lantai seolah-olah ia telah menembak Zahra. Di Chambers, semua orang perlahan berjalan keluar melalui tangga darurat. Para teroris dari luar pintu Chambers berhasil mendobrak pintu dengan melemparkan granat. Seketika semua orang panik dan berlari menuruni tangga. Para teroris akhirnya melihat orang-orang tersebut dan melepaskan tembakan secara membagi buta dari atas tangga. Mereka berhasil menembak beberapa orang dan akhirnya pasukan khusus pun datang untuk melumpuhkan para teroris. Arjun, Chef Oberoi, Sally, dan Bayi David berhasil keluar dengan selamat dari gedung hotel melalui tangga darurat. Sementara Zahra berhasil diselamatkan oleh tim pemadam kebakaran melalui jendela. Di dalam hotel, Imran berpasrah dan menyerahkan dirinya untuk ditembak oleh pasukan khusus. Sementara teroris lainnya sedang melakukan batu teembak dengan pasukan khusus. Di akhir film, Sally akhirnya kembali bertemu dengan Zahra dan anaknya. Sedangkan Arjun akhirnya pulang ke rumahnya untuk bertemu dengan istri dan anaknya. Dan mungkin para pemuda-pemuda tersesat ini sudah berada di surga, surganya para iblis. Para pemuda-pemuda tadi sebenarnya adalah orang-orang yang sangat taat terhadap ajaran agama. Namun sayang, seseorang memanfaatkan kondisi keterpurukan ekonomi dan pendidikan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya hingga akhirnya mereka berada di jalan yang sesat. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di film-film selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.